Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon maaf agak sedikit lola, tadi loadingnya lama. Perkenalkan nama saya Eko Sudarto. Saya memandu acara pada sore hari ini. Untuk kegiatan ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicaraan kita pada sore hari ini. Cara singkat saya perkenalkan pembicaraan kita sore hari ini adalah Bapak Kompos Pol Aswin Siregar, STKMST, MST, 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 MST. Beliau Akpol 1986, kemudian secara singkat beliau lebih banyak mengabdi bertugas di bidang pelalu liandasan dan salah satu intelektual berlintas porin. Saya beberapa kali jumpa beliau di luar negeri. Jadi pada kesempatan sore hari ini, kita akan dengar bersama penjelasan pembicaraan kita terkait dengan judul yang akan beliau sampaikan yaitu Surveillance Technologies on the Roads. Saya tidak ingin membuang waktu untuk efektivitas. Pak Erwin, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator yang terhormat Bang Eko. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri menjadi moderator dan mengundang saya untuk bicara di forum kepolisian ini. Selamat sore juga untuk semua audiens atau peserta webinar ya, web seminar yang berbahagia pada sore hari ini. Saya ada lihat Pak Kapolresta dan Pasar juga tadi. Rating saya, Bang. Ternyata viral juga akan ada pertemuan sore ini sehingga banyak yang join, bergabung dengan kita. Sekarang ada mungkin sekitar 30-an kali ya. Terima kasih. Kita tidak kuliah nih Bang, jadi kita hanya sharing, ngobrol-ngobrol aja, bincang-bincang. Jadi, topik yang akan saya bawakan adalah Surveillance Technology on the Roads. Jadi, Surveillance Technology on the Roads. Jadi, kalau kita lihat, kita melihat bahwa jalan itu semakin lama, fungsinya semakin kompleks. Selain dari menampung pergerakan orang, barang di atasnya gitu, kemudian juga menjadi, kalau istilahnya Pak Kris Nanda itu urat nadi kehidupannya. Tempat orang memenuhi hajat hidupnya. Mencari makan, mengirimkan barang, melakukan aktivitas. Dalam ilmu transportasi disebut, traffic itu is derived demand. Jadi, lau lintas itu sebenarnya adalah turunan kebutuhan. Kebutuhan yang sebenarnya itu yang ingin dipenuhi dengan cara bertransportasi gitu ya. Dengan cara berlau lintas gitu. Orang ingin belajar, maka orang berpindah dari rumah ke ruang kelas dulu ya, dan sekarang juga masih. Orang harus bekerja untuk mendapatkan nafkah, orang berpindah dari rumah ke kantor. Sekarang mulai ada lagi work from home gitu ya kan. Atau remote working, bekerja dari tempat mana saja seperti kita sekarang ini gitu ya, remote working. Ada lagi banyak lah ya, gak usah kita bahas satu persatu. Tapi, dengan perubahan kondisi sekarang, saya sebenarnya sebelumnya juga sudah. Tapi, dengan perubahan kondisi saat ini, khususnya di kondisi pandemi, beberapa negara itu sudah mulai reorientasi ulang teknologi-teknologi yang ada di jalan untuk kepentingan surveillance. Apa ini surveillance sebenarnya ya? Surveillance itu kalau mungkin kita belajar dulu, dia di sekolah polisi ya. Kita sebut namanya spying, mengintai, mengintai, membuntuti, mengikuti, memperhatikan, memonitor gitu ya, surveillance. Lanjut-lanjut, coba. Jadi, saya mengartikannya kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus, sistematik, ya kan? Dan terhadap data yang dikumpulkan itu dilakukan analisis, ya, dan interpretasi mengenai suatu peristiwa atau mengenai suatu aktivitas, gitu ya. Surveillance, diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, gitu. Jadi, apa saja yang dikumpulkan data di jalan nih, gitu ya. Banyak macamnya pergerakan orang, origin and destination, kita bilang ya, dari dan menuju ke, gitu ya. Dari tempat asal mana, tiba di tempat tujuan mana, origin and destination. Time travel, waktu perjalanan. Plate number, nomor polisi. Sekarang sudah ada lagi atlet, sekarang ada speed camera, kecepatan kendaraan. Ke depan mungkin akan dilengkapi dengan beberapa modul pengindra tambahan, seperti sensor panas, sensor gerak, motion sensor, gitu ya. Sensor gerak, sensor suara, sensor panas, gitu. Semua dikumpulkan datanya, gitu, semua dikumpulkan datanya, melalui alat-alat yang digelar di jalan, gitu ya. Apa aja alat-alat yang digelar di jalan, ada imaging devices, alat pencitra, gitu ya. Penangkap gambar dan video, seperti kamera, CCTV, ya. Foto, gitu, ya. Kemudian, location tracking dengan GPS, ya. Dengan beacon untuk RF, range frequency, radio frequency, ya. Kemudian, communication, ya ini bukan semacam tapping atau apa istilahnya itu ya. Menyadap pembicaraan orang, tapi itu termasuk juga, gitu ya. Paling tidak, paling tidak BTS-nya, ya. Lokasinya, lokasi di mana suatu alat komunikasi terdeteksi. Dengan bluetooth, dengan wifi, dengan signal handphone, ya. Di mana nih dia terdeteksi. Di mana dia mengirimkan berita dari titik IP berapa, kita bilang seperti itu ya. Di IP berapa dia mengirimkan, meng-upload datanya. Nah, semua ini ditujukan untuk mengambil data dari individu, aktivitas individu atau kelompoknya, dan secara keseluruhan peristiwa yang terjadi. Apa saja yang menjadi objek surveillance di jalan, gitu. Yang paling umum kita dengar, kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dapat disensor. Apalagi, face recognition. Bukan moderator, admin, tolong diputerin deh video sebentar itu ada di YouTube, nanti kita tonton, kita lihat, ya. Yang tadi ada saya share di itunya, nanti bisa share screen video, ya. Kita tonton dulu 2 menit sebelum kita lanjut. Perhatikan ya, ini Cina ini, ya. Orang di teksi semua tuh, ada mobil, ya. Ada orang berjalan kaki, kerumunan, kumpulan, wajah-wajah, facial recognition, kelompok-kelompok, ini. Latun, seseorang tertentu, digunakan juga untuk gate, system, atau access. ada control room, operation center, di mana, ini. Persimpangan, aktivitas-aktivitas di persimpangan, lalu lintasnya, penyebrangan, moda, bukan cuma itu jumlahnya di kumpulan ini, ini heat sensor, sensor panas untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin zaman sekarang COVID, gitu ya, yang panas atau membawa bahan-bahan tertentu yang berbahaya di dalam badannya, gitu ya, sensor panas. Ini di pintu, di jalur masuk, bahkan di dalam kabin kendaraan sendiri, gitu ya, dilengkapi juga dengan teknologi ini, teknologi ngantuk nih, untuk mendeteksi matanya tertutup. lama-lama orang yang capek ini ngantuk, maka mobil itu, kendaraan itu harus bereaksi, misalkan memberikan getaran, atau slowing down, mengeram secara reducir, perlahan-lahan, mobilnya menepi, gitu ya. Nah, ini polisi, petugas polisi ini akan menerima informasi semuanya. Harus melakukan apa, siapa targetnya, objeknya, ini kendaraannya terdaftar di mana, seperti itu. Oke. Oke, Mas. Lanjut, slide tadi. Ya, Pak. Harusnya nggak usah di itu tadi. Tutup. Karena yang tadi kan cuma screen sharing itu. Oke, lanjut slide-nya, ya. Next slide. Oke, ya. Khusus seperti yang saya katakan tadi ya, di masa pandemi ini, kita semua dipaksa ini berubah, seperti kondisi hari ini. Biasanya, Kor Lantas ini rajin ngumpulin semua orang-orang ya, di acara-acara seminar-seminar, atau workshop-workshop. Tapi sekarang harus dilakukan secara online nih, seperti ini, ya. Nah, di jalan, nah gitu, di jalan, perubahan tugas kepolisian juga akan dipaksa ke arah sana. Interaksi langsung antara polisi dengan pengguna jalan, ya, baik pejalan kaki, pengemudi kendaraan bermotor, roda dua, roda empat. Ini, ini ketat sekali protokolnya, gitu loh, ya. Kita nggak tahu apakah kita akan menjadi tertular ataupun penular, gitu ya, pada saat melakukan interaksi dengan misalnya pelanggaran lalu lintas, gitu ya. Sehingga, kita, saya menyebutnya, kita dipaksa nih, harus memikirkan cara melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa interaksi langsung, gitu ya. Kecuali yang berbentuk kejahatan dan memerlukan respon, respon segera, gitu ya. Ada CCTV dan sensor, ya. Ada radar, drone, semuanya mengumpulkan data, digabung menjadi satu di sebuah sistem. Kita sebut namanya big data, penggunaan internet of things. Jadi semua alat-alat, itu semua nanti akan mengandung internet, gitu ya. HT, ada internetnya, ya. Kemudian macam-macam lah, gitu, di jalan. GPS, mobil menggunakan GPS, orang pakai GPS, jam tangan pakai GPS, jam tangan terkonek dengan internet, seperti itu terus, ya. Internet of things. Nah, ini akan ada, ini akan hadir nih, nggak lama lagi, gitu. Dan tidak mesti harus di kota besar atau metropolitan, gitu. Ini akan datang nih, hadapan kita. Tidak lama lagi, gitu. Atau bahkan sudah di depan kita, kita cuma belum melek, sehingga nggak mengenalinya, gitu. Lanjut. Nah, semua itu biasanya, ya, biasanya di dalam sebuah konsep yang dianut, atau yang coba diimplementasikan oleh beberapa negara atau kota-kota yang maju, mereka menyebutnya smart city, gitu. Kota yang pintar, kota yang bisa melayani warganya, kota yang bisa melindungi warganya, kota yang bisa menertibkan, ya, menertibkan orang yang ada di dalamnya. Sehingga surveillance ini sebenarnya sudah lama, gitu ya. Sudah dari zaman dulu kalah ada surveillance. Mungkin ada CIA kita tonton, ada FBI, ada Mossad mungkin, atau ada MI6 di Inggris, gitu ya. Yang menggunakan ball pen kamera, gitu ya. Menggunakan tele jarak jauh, menggunakan penyadap berbentuk kancing, gitu ya. Itu semua itu dulu di film-film, nah sekarang itu sudah ada, sekarang. Ada di depan kita, ada di Korlantas itu, gitu loh. Di Korlantas itu ada, Korlantas mungkin akan segera menggelar juga ke seluruh daerah, ke seluruh wilayah. Nggak bisa kita lagi ber, apa ya, nggak bisa kita lagi mengatakan bahwa daerah kami tidak siap, satuan kami tidak siap. Karena nggak bisa kondisi pandemi seperti sekarang memaksa kita harus, gitu. kalau masih mempertahankan interaksi petugas dengan pelanggar, kalau masih terus kita mempertahankan pola kehadiran di jalan yang fisik, gitu, itu akan mengekspos kita terhadap pandemi ini berlipat-lipat. Kita akan lihat ke depan, apakah kita akan bergerak ke arah sana, ya. melakukan pendeteksian, pencegahan kejahatan, pencegahan pelanggaran, semua dengan dengan alat-alat ini. Ada sensor, ada number plate, ya, number plate recognition, ya, automatic number plate recognition, alat pendeteksi nomor polisi otomatis. Begitu nomor polisinya didapat, langsung diverifikasi oleh sistem, ya. Sistemnya seperti instant, gitu, ya. Sistem bilang nomor polisi ini asli atau palsu, gitu, ya. Kalau dia palsu, langsung lapornya ke reskrim, ibaratnya gitu, ya. Ada nomor polisi palsu, ini kemungkinan besar curanmor, kemungkinan besar membawa barang ilegalkah di jalan, karena kenapa dia menggunakan plat nomor palsu, misalnya. Harus verifikasi pertama, plat nomor itu teregister atau tidak, gitu, ya. Bukan palsu atau tidak, teregister atau tidak, terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, atas nama siapa, langsung masuk ke dalam sistem. Siapa yang berada di dalamnya, apakah pengemudi, pemilik di dalamnya, nanti akan dilakukan verifikasi lanjutan. Apakah kenderaan itu melakukan pelanggaran tertentu atau terlibat dalam sebuah event, ya, peristiwa tertentu seperti kemacetan atau ada kebakaran di jalan atau ada kriminalitas di jalan, seperti itu. Ini nanti akan datang, akan tiba lah kemasanya ini. Kehadiran seluruh teknologi-teknologi pengumpul data, teknologi surveillance yang berada di jalan, terus. Surveillance sendiri bukan sesuatu yang baru kalau di polisi. Kita semua dibekali dengan kemampuan ini, bahkan Kuhab menyatakan bahwa semua polisi itu adalah penyelidik. Penyelidik kita semua ini, semua polisi itu adalah penyelidik membuat terang suatu peristiwa, apakah itu pelanggaran atau bukan, pidana atau bukan, itu dibekali kita semua kemampuan sebagai penyelidik itu, mengumpulkan data, bahan keterangan informasi, verifikasinya, sampai kita bilang informasinya A1 atau tidak A1, seperti itu ya. polisi ini mampu. Nah, persoalannya adalah gitu ya kan, persoalannya adalah nanti pada saat teknologi ini hadir, kemampuan-kemampuan yang lama itu harus ditransformasi, ditransformasi menjadi kemampuan baru dengan penggunaan teknologi. Memang agak sedikit di beberapa negara agak sedikit terganggu rasanya ya, orang dengan privasi karena dengan seluruh detail, dengan seluruh detail dikumpulkan, itu orang merasa terawasi gitu ya, kemerdekaannya dirampas gitu. Tapi yang lebih besar adalah pelayanan dan perlindungan yang dilakukan oleh otoritas yang menerapkan surveillance ini jangan dimaju-majuin, mundur lagi tadi, yang terus sebelumnya ini, ya, sebelumnya, nah, balik, ya, oke, nah, dengan, maju, maju, ya, 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 teknologi surveillance, ya, membuat polisi tidak terlihat secara fisik, namun melekat dengan masyarakat, tidak terlihat dalam arti ya, bukan sama sekali nggak terlihat, tetap akan ada, tampilan-tampilan fisik di jalan itu akan tetap ada, tetap ada polantas yang patroli, ya, tetap ada polantas yang jaga di pos, itu tetap ada, gitu, bukan sama sekali tidak ada, gitu, kita akan, 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 melihat jumlahnya berkurang, gitu, frekuensinya, berkurang, tetapi jangan salah, justru kita semakin melekat dengan masyarakat, ya, dengan teknologi itu kita bisa memonitor, ya, kemudian orang-orang yang berada di ruang operasi, di ruang, apa namanya, command center, gitu, ya, akan, akan memutuskan apakah kita perlu melakukan sesuatu atau tidak, gitu, ya, jadi ini beberapa, beberapa, apa ya, beberapa paduan, ya, yang akan diperlukan ketika, ketika, teknologi surveillance ini, yang akan diperlukan sa whatever, dia, Terima kasih. Terima kasih. Sudah dengar? Sudah, Pak. Oke. Ya, sorry. Kayaknya, apa namanya itu, ada gangguan jaringannya. Nah, lanjut. Ya, terlalu lintas pun harus lebih intelijen nanti ya. Intelijen traffic management system itu harus hadir, gitu. Nggak lagi mengandalkan kun dan barrier yang digelar seperti, seperti apa ya, seperti hiasan di jalan yang berbulan-bulan bertahun-tahun. Kunnya itu dari baru sampai lecek, gitu ya. Water barrier-nya juga sama, yang dari mengkilat sampai burem, gitu. Itu nggak menunjukkan keintelijenan nanti. Nggak menunjukkan kota yang cerdas tuh, malah kotor, jorok kotanya. Water barrier-nya nggak lurus, mencong-mencong, keterangan medan. Trafik kunnya juga, ada yang ditabrak orang, nggak diberdiri-berdiriin. Dari pagi sampai sore, nggak smart. Lanjut. Slitnya lanjut, Mas. Ya. Sekarang kita akan, sekarang kita memang akan memasuki suatu era yang sering di, yang sering disebut orang sebagai smart policing, gitu ya. Pemolisian yang cerdas. Bukan polisinya harus pintar-pintar, bukan. Maksudnya pintar-pintar, bukan polisinya harus jenius, gitu ya. Menguasai rumus-rumus, menguasai apa, nggak. Tapi kita akan dibantu bekerja dengan sebuah sistem yang cerdas, di mana kita akan dilatih ya, logic driven, gitu ya. Kita akan dilatih untuk melihat suatu rangkaian peristiwa secara logis, rangkaian tindakan secara logis, konsekuensi semuanya itu secara logis, kita akan dilihat ke sana ya. Dan sistem itu sudah seperti, bisa belajar sendiri sistem itu, gitu. Sistem itu bisa belajar sendiri. Memang harus di-training oleh kita, oleh polisi. mana, misalnya contoh antara orang yang memperbaiki, menggaruk telinga dengan memegang handphone, itu mungkin kamera itu akan nggak ngerti. Karena dia hanya mendeteksi tangannya berada di kuping, gitu. Dia pikir orang itu menelepon. Maka kita harus memberikan input dalam sistem bahwa tidak ada, itu bukan menelepon. Nah, sistem informasi-informasi yang di-update ke dalam artificial intelligence, itulah yang akan menjadi pembelajaran mesin. Mesin itu belajar, gitu. Oh, dia salah mengindra. Orang itu cuma garuk kuping, pegang kuping, dikira menelepon. Sehingga tilangnya nggak sah. Nah, ini tilangnya dicoret, dibatalkan oleh polisi, sistemnya akan belajar di situ. Elemen-elemen pelayanan Polri, ke depannya, dengan adanya teknologi ini, tentu harus semakin ramah dan efisien. Kita nggak lagi terjebak dengan interaksi yang kadang-kadang diskriminatif. Kita kalau yang turun wangi dengan yang turun bau, kita diskriminatif. nggak lagi ngeliat pelanggarannya kita, gitu. Kalau yang kita berhentikan truk, pengangkut, yang sesuatu yang nggak nyaman dengan mobil sedan yang baru, kita langsung berubah sikap kita. Yang mestinya itu nggak boleh, itu diskriminatif, gitu. Maka, sesuatu yang didukung dengan teknologi ini akan menjanjikan kepada kita sesuatu yang lebih ramah dan efisien, proaktif, gitu ya. Proaktif dalam menyelesaikan masalah. Karena, seperti saya sebutkan di depan tadi, sesuatu itu terlihat instan, menjadi sesuatu yang instan. Cepat sekali polisi ini tahu, gitu ya. Di sana ada A, cepat sekali polisi itu tahu. Di sini terjadi B, cepat polisi itu tahu. Sistem yang robas, istilahnya robas, robas itu cepat dan tahan, gitu ya. Cepat dan tahan banting, resilient, tahan banting, gitu ya. Minim gangguan terhadap ketidaknyamanan orang, gitu ya. Nggak ada yang diberhentikan tanpa sesuatu yang tidak perlu, gitu ya. Daya adaptasi yang tinggi. Lanjut. Begini konteksnya ya, antara public order atau keteraturan sosial dengan teknologi yang kita miliki. Saya ya, kurva ini saya buat, saya mengasumsikan, pada saat, pada saat teknologi pemulisian kita rendah, di ujung ini zero, gitu ya. Kalau kita melihat, melihat angka nol itu, level inovasi atau teknologi itu nol, maka gangguan keamanan kita itu berada pada titik tertinggi. Berada pada titik tertinggi. Public order lah kita bilang, walaupun bukan kejahatan ya. Itu berada pada level tertinggi. Ketika teknologi kita berkembang, kejahatan itu menurun. Keteraturan sosial itu naik. Nah, kita ini sekarang, kita ini sekarang, kalau berasumsi, kita ini, anggap saja kita ini titik nol, gitu ya. Baru mulai menerapkan teknologi. Anggap saja, walaupun sebenarnya kita mungkin tidak di titik nol nih. Kita masih di, udah geser gitu ya. Udah geser ke sebelahnya. Teknologi ini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa terhadap kejahatan, ya. Teknologi surveillance yang digelar tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa terhadap kondisi lalu lintas, gitu ya. Terhadap keteraturan, gitu. Sampai dengan titik tertentu, gitu ya. Sampai dengan titik tertentu, kalau lihat garis ke samping itu, garis yang merah misalnya, dia cenderung datar di atas, kemudian sampai di titik tertentu, teknologi itu turun secara, teknologi itu memaksa kejahatan turun secara eksponensial. Atau dibalik, teknologi yang pada awalnya diterapkan, sampai dengan titik tertentu dirasakan belum memberikan manfaat, karena jumlah teknologinya masih kurang, kurun waktunya masih sebentar, gitu ya. Maka pada titik tertentu, teknologi itu akan meningkat akan memaksa keteraturan sosial itu meningkat secara eksponensial, gitu ya. Nah, persoalannya adalah, gitu. Kurva ini adalah kurva inovasi. Kurva ini kalau di dalam bahasa matematik, seperti S-ship namanya, ya. Kurva innovation curve, atau saturated model namanya. Saturated model itu, di titik tertentu dia akan mengalami kejenuhan. Nah, lihat di ujung daripada garis merah dan garis hitam, garis hitam yang putus-putus itu. Di ujung dia akan mengalami kejenuhan, ya, mengalami kejenuhan, di mana teknologi itu, walaupun ditambah terus, tidak akan memberikan efek perubahan lagi. Walaupun teknologi itu ditambah, kejahatan kelihatan kok tetap ada, tetap bertahan. Atau bahkan public order atau keteraturan sosial itu kelihatannya tidak tercipta, gitu. Pada saat itu, kita perlu inovasi baru lagi, membentuk kurva S yang baru lagi. Membentuk kurva, apa namanya tadi, kurva jenuh yang baru lagi, sebelum mencapai titik jenuh yang pertama. Geser lagi. Jadi, kurva S ini akan berderet-deret sesuai dengan inovasi teknologi yang dilakukan oleh kita semua, ya, individu, maupun organisasinya. Lanjut. Admin, saya beri waktu lima menit lagi, Pak. Bisa? Sudah, sudah selesai, Pak. Jadi, kira-kira seperti itu, ya. Kalau nanti kita bisa diskusi, saya juga, apa namanya itu, dengan senang hati menerima masukan atau pertanyaan, akan kita coba jawab. Lanjut. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Pak Win. Sudah memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, dan penjelasan tentang apa itu surveillance, surveillance teknologi on the road. saya berharap akan banyak institusi yang akan muncul dari rekan-rekan. Saya lihat ada dari Morosari, Temarang, dan dari beberapa Dempasar. Saya berikan kesempatan dulu dari Dempasar, yang berang flow, nih. Dempasar, monitor, silakan. Boleh juga mungkin di-chat, ditulis pertanyaannya kalau tidak, belum ada kesempatan, Pak. Silakan, kalau misalnya tidak di-chat, tentu bisa. Saya berikan kesempatan yang mau bertanya dulu. Baiklah, sementara menunggu kesempatan yang mau bertanya, bisa di-chat, bisa raise up, bisa dipuliskan di-chatkan dulu. Saya mau bertanya pada Pak Sandi, nih. mungkin. Selamat sore. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Pak Aswin, mohon izin, berapa-apa semua. Boleh? Siap, siap. Jadi, mohon izin, mungkin kepada moderator dan rasumber, tadi disampaikan berkaitan dengan AI atau Artificial Intelligence, Bapak Aswin, ya. Tapi, pendapat, memang untuk kemajuan teknologi saat ini tidak bisa lepas. Mungkin dalam kurun waktu ya 10 tahun ke depan akan luar selebiasa sekali perkembangan AI ini. cuman ada kekhawatiran, Pak Aswin disini menyangkut masalah AI itu tersendiri. Kita sudah mengetahui bahwa kendaraan-kendaraan yang akan datang diproduksi secara autonomus, kemudian juga untuk pengawasan surveillance yang tadi disebutkan, juga menggunakan AI, yaitu seperti face recognition dan sebagainya. Ini berkaitan dengan hal tersebut, apakah masalah sistem keamanannya karena melihat perkembangan di Cina saat ini, di Tiongkok, itu luar biasa. Sedangkan beberapa negara pun sudah melakukan installment dengan produk dari negara Tiongkok tersebut. Nah, ini ke depan rencananya atau menurut pendapat Bapak Aswin bagaimana di negara kita? Apakah kita perlu selektif atau tetap menerapkan AI tersebut tanpa harus atau mungkin ada kiat-kiat tersendiri, Pak? Terima kasih, Pak Aswin. Terima kasih, Om Sandi. Susah ya, kita bilang ya, karena pertama perubahan teknologi itu cepat atau lambat terjadi, gitu ya. Bukan di diri kita, bukan di institusi kita, tapi terjadi di luar. Kemudian pilihannya ada di kita untuk ikut segera, untuk ikut berubah atau tetap bertahan dengan cara-cara kita, gitu ya. Dengan cara-cara kita. Nah, sehingga kita sering lihat video tentang dinosaurus yang punah, gitu ya. Bukan karena tidak kuat, bukan tidak ini, tapi karena tidak menyesuaikan dengan perubahan alam, sehingga dia kalah atau natural selection, gitu ya. Terseleksi dalam tanda kutip, dipunahkan oleh alam karena tidak menyesuaikan. Nah, memang, tadi juga kita bahas, tadi Pak Sandi, tentang privasi ya. Data privasi, kemudian saya pernah bilang gini, kalau seandainya teknologi surveillance itu dibolehkan semuanya, mengumpulkan data, dan dikendalikan oleh polisi, semua orang itu akan ditersangka, ada aja kenanya, kalau kita bilang semua orangnya ada salahnya, ada aidnya, kena aja tuh, gitu, sama polisi itu. Tapi, ada rambu-rambu, gitu, oleh karena itu ada rambu-rambu yang disebut dengan, pertama yang disebut dengan data privacy, yang kedua disebut dengan data security, supaya tidak di, pertama, oleh yang memiliki data, supaya tidak diambil atau tidak disebar kepada yang tidak berhak, yang kedua, pihak luar tidak bisa mengambil data yang sudah disimpan di dalam sistem tersebut tanpa prosedur yang benar, gitu ya, tanpa prosedur yang benar. Sehingga, bilanglah, akan ada teknologi-teknologi komputer forensik yang apabila kita menemukan suatu peristiwa pidana, di mana memaksa kita harus mere-engineer ulang, mere-engineer ulang proses sistem informasinya, gitu ya, proses informasinya. Nah, semua itu, semua itu akan ada, akan datang, mau dia teknologi Cina, teknologi Amerika, atau bahkan teknologi buatan Indonesia sendiri, yang sekarang ini anak-anak muda kita tidak kalah, tidak kalah dalam menciptakan, apa namanya, menciptakan teknologi-teknologi baru ya, AI kah dia, internet of things kah, yang kita sebut, pengolah data, atau decision support, ya, kalau di kantor, itu akan datang dengan sendirinya. Belum, belum bisa saya memberikan jawaban, apakah, misalnya, apakah kita akan, akan, akan pakai juga nih, teknologi Cina, yang misalnya kemarin masalah 5G ya, ya Om Nandi ya, masalah 5G, masalah 5G yang, di, pakai di Cina, suatu produk tertentu gitu ya, menggunakan teknologi 5G, dimana, kecepatan streaming, kecepatan streaming, video, 4K, misalnya ya, atau video yang ultra high, definition itu, nggak ada buffernya gitu lah ya, nggak ada bufferingnya, jadi bisa dipakai untuk teknologi face recognition, untuk teknologi character dan number plate recognition, untuk teknologi heat sensor, itu semua tuh, bisa dipakai dengan dukungan teknologi 5G. Nah, sekarang, misalnya Core Lantas, Core Lantas sudah menggelar jaringan komunikasi, di internal, di internal jajaran lantas, tapi belum sampai ke 5G nih, Om Nandi, ya kan, karena bandwidth ini mahal di Indonesia, bandwidth ini mahal, ya kayak kita beli kuota lah gitu ya, beli kuota lah gitu, bayangkan kalau 5.000 kamera yang seperti sekarang ada, di dalam NTMC, Polri, itu kuotanya berapa, kita bilang ya, kalau dia nggak tidur, melek terus 24 jam, walaupun tidak ditonton, tapi sistem harus hidup kan gitu ya, sistem akan menggunakan AI untuk menonton sendiri sistem itu gitu, sampai terdeteksi sebuah peristiwa yang memerlukan intervensi dari operator atau dari manajernya gitu, pop up lah dia, pop up, muncul di layar, eh, ini ada sebuah peristiwa, misalnya macet sudah berlarut-larut lebih dari 10 menit atau lebih dari 30 menit, pop, muncul di layar, gitu, ini, ini, ditonton atau di streaming tadi dari sebuah sistem yang mestipun tidak dilihat oleh mata, tapi sistem kita memantengnya terus, apa itu, menteleng atau memonitornya terus-menerus gitu, nah harganya mahal, harganya sangat mahal, nanti mungkin ya, beberapa, beberapa cara sudah mau dicoba untuk meminimalkan, tapi memang memang pilihan untuk beralih ke misalnya saya sambil tadi 5G ya, memang pilihan untuk beralih ke 5G ini kayaknya tinggal menunggu waktu meskipun itu buatan Cina gitu ya, misalnya contohnya itu aja, banyak lagi produk lain kan gitu kan, bukan cuman 5G itu aja, banyak lagi produk lain yang mereka hasilkan ya, misalnya mesin pencari ya, Google yang sekarang apakah nanti ada juga pencari buatan Cina gitu, chat yang sekarang pakai WhatsApp dan lain-lain, di sana juga ada WeChat atau ada Kakao, Kakao Talk, macam-macam seperti itu, nanti akan terus tuh, nah itu kan bocor juga data kita gitu ya, data kita pribadi bocor kemana-mana juga kan, tapi nanti akan muncul lah cara untuk meningkatkannya, pilihannya gitu aja sih, ya, saya nggak bisa jawab apakah mau produk mana, teknologi mana, tapi kita akan lihat sesuai kebutuhan di dalam organisasi atau sebagai pribadi, kebutuhan kita, apa teknologi yang akan kita belanjakan, kita beli, dan kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pribadi, atau akan dipakai oleh organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan aktivitas tugas-tugas pemolisian di jalan, di jalan ya, jadi bukan cuman polisi lalu lintas, tapi pemolisian di jalan. Terima kasih, Bapak Narasumber, Pak Moderator. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Padi, ya Pak Tenggapang, jalur pertanyaan tentang bagaimana sistem keamanan artificial intelligence di jalan raya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan rekan-rekan, mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan, atau menanggapi. Mohon izin, Mohon izin, Denny Setiawan dari Gakum, Kurlantas. Silahkan, langsung saja masih ini. Mohon izin, terima kasih, moderator. Mohon izin, Bang. Ya, lanjut. Ini memang teknologi surveillance itu kita khususnya dari lalu lintas memang sangat nunggu-tunggu. Cuman permasalahannya, Bang, Mohon izin, kita tidak berjalan sendiri seharusnya, Bang. Tentu saja yang namanya di jalan, itu kan stakeholder, pemangku kebijakan di jalan itu memang harus turut serta dalam kepentingan ini, terutama untuk konseptinya. Nah, kedepannya, kami mengharapkan ini memang terwujud. Karena contoh ya, salah satu contoh saja, Bang. Pengungkapan kasus tabrak lari. Saya perasaan ini, itu sangat, sangat penyesalan perkara itu sangat minim sekali. Ada apa di situ? Padahal kan sebenarnya bisa terungkap dengan bantuan dengan teknologi surveillance ini atau ada bantuan yang ada yang bisa digunakan. Itu salah satunya untuk mengungkap itu. Kemudian, memang tadi yang Abang sampaikan, dengan adanya nanti ke depannya ada surveillance, teknologi, kita tinggal duduk manisannya di take office. Karena kita bisa menghitung flow kendaraannya, kita bisa membuat kebijakan di situ secara otomatis. Itu memang ke depannya kami sangat mengharapkan seperti itu. Yang kami tanyakan, ini kita mau di 0. Upaya-upaya apa supaya kami khususnya tidak tanggung jawab polisi laluntas aja. Tapi bagaimana kita untuk bisa menggandeng semua stakeholder dengan cara apa gitu Bang? Mohon izin. Untuk bisa mengujudkan hal ini. memang pertanyaan yang sulit ya. Sehingga kita lihat berbagai regulasi yang mencoba mengkoordinasikan, mengintegrasikan, itu mandek terus-menerus itu Om Denny ya. Betul. Mandek terus-menerus. Bahkan misalnya kita sudah membangun NTMC yang di dalam amanat undang-undang itu akan menjadi pusat kendali koordinasi gitu ya. Itu kan belum bisa belum berjalan karena pihak lain belum mau naruh data di kita. Betul. Iya kan? Pihak lain belum mau nge-link teknologi surveillance mereka ke tempat kita. Beberapa sudah mau. Seperti pengelola jalan tol sudah ada yang mau kan. Bandara juga sudah masuk ya. Bandara juga. Tapi tapi kita cuma dikasih gambar gitu. Sehingga kita belum dikasih akses ke otaknya gitu. Jadi kita baru dikasih akses ke matanya kan Den. Bisa ikut nonton gitu ya. Belum dikasih ke apa namanya nih ke modul-modul analisisnya analitik analitiknya yang yang juga ada di dalam teknologi surveillance yang mereka punya. Banyak sebenarnya yang ya kalau kita bilang ada pihak pihak luar ya pihak swasta saya gak usah sebut lah. Dia memang penyedia CCTV ya CCTV yang yang istilahnya lebih murah gitu ya dan sudah punya puluhan ribu gitu loh puluhan ribu tapi kita belum bisa belum bisa pakai karena yang bersangkutan pihak mereka juga tidak memberikan ke kita. beberapa tahun yang lalu misalnya ya saya kasih gambaran polisi di Inggris itu merayakan instalasi ke sejuta ke sejuta unit gitu ya bukan merayakan ya apa istilahnya itu anniversary atau ya bukan anniversary merayakan tapi ya membuat acara gitu ya acara pemasangan instalasi kamera ke sejuta ya kan kita sekarang berapa kamera yang udah tergelar baru ya lima ribuan lima ribuan lah lima ribuan lah lima ribuan ya sejuta kan masih jauh ya tapi itu bukan punya polisi loh kalau disana bukan itu semua instansi dimana polisinya diberikan akses ya kan ke dalam sistem operation center nya untuk mengolah data yang diberikan itu sehingga sehingga yang kayak Om Denny bilang tadi yang Mas Denny bilang itu kepentingan semua stakeholder di jalan itu itu bisa terkoordinasi terintegrasi dengan baik karena bukan cuma masalah kejahatan dan pelanggaran kan betul efektivitas efisiensi pemungutan tol parking system apa lagi logistik 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 sistem ya sistem pengiriman barang kemudian transit sistem ya dimana orang harus berpindah untuk sampai ke satu titik orang harus berpindah beberapa moda dan lain-lainnya seperti itu harus terintegrasi dengan baik saya sih gak pesimis ya karena pimpinan-pimpinan kita sudah lama mengenalkan kita sinergisitas kepolisian gitu ya artinya kalau polisi ini bisa bersinergi dengan banyak pihak banyak masalah dapat terselesaikan tanpa kita harus menggunakan cara-cara kepolisian itulah ya tanpa kita harus melakukan upaya-upaya paksa atau penegakan hukum apalagi yang yang kira-kira ini tadi om Pak Mas Deni bilang apa tadi ada yang kelewat mungkin atau ada yang belum terjawab atau ini ini ya bagaimana caranya gitu Pak untuk awal mula kita siap tebrak lari ya tebrak lari yang minim karena tidak tidak hanya teknologi surveilan di tempat kita memang begitu saya gak ada jawaban ya Mas Deni bilang ini memang sudah terjadi dan belum bisa terpecahkan gitu ya teknologi surveilan tadi belum mungkin nanti satu saat ya kita harus harus masuk ke sana ya pengendalian surveilan surveilan formnya surveilan toolsnya ada di bengkel-bengkel jadi orang kalau tabrakan kan perbaiki ke bengkel ya kan ya ada di bengkel-bengkel baik bengkel yang sifatnya pribadi milik perusahaan-perusahaan maupun bengkel umum yang didatangin oleh publik gitu ya jadi mobil yang tabrakan itu harus ada caranya surveilannya ditaruh di bengkel-bengkel jadi bengkel-bengkel itu ada ada koneksi dengan kita setiap orang buka bengkel disitu ada 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 surveilan kita ada alat surveilan kita disana bilanglah kamera misalnya ya kan misalnya kamera sehingga mobil yang masuk yang mobil yang masuk tabrakan semuanya itu memang memang tertangkap juga oleh kita atau di jalan kalau bisa tapi di jalan mungkin tengah malam kadang-kadang gak tahu gitu ya tapi yang jelas bengkel ini memang bengkel salah satunya atau di asuransi atau di rumah sakit jadi surveilan-surveilan surveilan-surveilan teknologi yang kita punya di jalan harus harus dikembangkan lagi nanti dan ke rumah sakit ke bengkel-bengkel OPO-PO bus pool-pool gitu sehingga bisa kita dapat kalau ada bus truck atau mobil pribadi yang tabrak lari dapat disitu gitu sebuah mobil kok rusak nih mobil tapi gak ada laporan LP plat nomor itu di dalam LP gak ada loh plat nomor itu di dalam LP gitu ya kan iya betul contoh aja ya kemungkinan besar ya di masa yang akan datang dengan AI tadi ya siap iya kira-kira demikian ya baik terima kasih bang terima kasih moderator baik terima kasih mas Jenny tadi kita mulai terlambat jadi saya beri waktu untuk satu atau dua menanggap lagi ada waktu 10 menit lagi rekan-rekan ada yang menanggapi atau bertanya ini dari bunuh kiri nih baik mungkin saya bertanya sekaligus meminta kenapa apa apa yang kita alami saat ini terkait dengan situasi memasak kita kepada ketatangan hidupan baru tapi yang juga apa yang kita alami saat ini ini adalah bagian dari apa yang kita alami dengan habitus baru kita tadinya tidak pernah melakukan web zoom atau zoom meeting atau pertemuan webinar sekarang kita implementasi di dalam konteks pelayanan polisi jauh lintas di masyarakat tentu juga memerlukan inovasi dan kreasi-kreasi baru terkait dengan penggunaan teknologi teknologi saya masih ingin juga saat itu saya di ingin ketemu dan kenapa ini kenapa ngerayakan celebration karena berhasil memasang sejuta dari bikin itu itu mahal saya mencapai saya mencapai apa dari Pak Dwin teknologi yang seperti apa yang digunakan dan bagaimana kita mempersiapkan pada berdaya kita terima kasih Pak memang pertama harus ada anggapan atau paradigma seperti ini di kepala kita bahwa kehadiran teknologi jangan membebani gitu ya jangan mempersulit orang ya karena kita 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 masih terkaget-kaget dihadapkan dengan komputer misalnya ya yang cara menghidupkannya dengan cara mematikannya harus belajar gitu ya kemudian bagaimana mengetik di komputer dengan dengan mesin dengan dengan kipet berbeda dengan mengetik di apa di mesin tiktik yang zaman dulu tapi beberapa tahun kemudian atau itu mungkin terjadi tahun 90-an kali tahun 90-an kemudian sekarang sudah tidak ada lagi yang pakai mesin tiktik 20 tahun kemudian sudah tidak ada lagi yang pakai mesin tiktik ternyata bisa juga kita staff-staff kita dulu yang susah berubah itu ternyata akhirnya bisa juga dipaksa terus seperti itu teknologi teknologi itu salah satu saja sehingga apa yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya kembali kepada tujuan atau kembali kepada kebutuhan daripada organisasi kita ini kita butuh kita butuh untuk mendeteksi kita butuh untuk pencegahan pelanggaran dan pencegahan kejahatan kita butuh untuk pencegahan kecelakaan kita butuh untuk respons penanganan terhadap laporan masyarakat atau suatu peristiwa kita kita perlu kemampuan mendeteksi sebuah peristiwa tanpa harus dilaporkan gitu ya misalnya ada kebakaran di satu di satu kebakaran mobil di dalam di ruas jalan tertentu tanpa harus kita dapat laporan ada kebakaran mobil kita sudah dapat infonya dari mana kita dapat kita bilang kan dari mana kita dapat nanti kita harus buat teknologinya apakah heat sensor atau motion sensor untuk mendeteksi berhentinya satu kendaraan atau lalu lintas di jalan atau atau yang lain lagi ya bang ya macam-macam seperti itu sekarang masing-masing fungsi di kepolisian mungkin perlu teknologi surveillance yang berbeda-beda gitu nah tadi saya menjelaskan bahwa reorientasi teknologi surveillance di banyak negara ke arah pencegahan pandemi covid gitu ya dulunya itu digunakan untuk bilanglah akses masuk keluar masuk suatu gedung gitu ya akses keluar masuk suatu gedung nah sekarang akses keluar masuk suatu gedung itu ditambahin dengan sensor baru nih sensor panas untuk mendeteksi orang yang bergejala dengan tidak bergejala gitu bang ya ditambahin sama mereka terus banyak lagi teknologi teknologi yang lain misalnya sound sensor gitu ya untuk mendeteksi letusan senjata api kayak di Amerika ya karena senjata api itu ada di rumah-rumah gitu mereka mereka sekarang polisi memasang sound detektor untuk senjata api bilanglah dalam radius 400 meter per setiap 400 meter gitu untuk mendeteksi kalau ada sebuah ledakan apakah itu ledakan senjata api atau bukan gitu nah terus seperti itu bang jadi setiap fungsi setiap bagian akan bisa nanti bertemu di satu titik sebuah teknologi yang tadinya untuk untuk lantas akan dipakai oleh Sabara akan dipakai oleh Densus mungkin bang sebuah teknologi yang tadinya dipakai oleh Intel akan dipakai juga nih oleh lantas nah kita ini belum belum tahu sampai seberapa jauh titik pengembangan teknologi surveillance dan dimana titik temu di setiap fungsi-fungsi yang sekarang ada sehingga mungkin mungkin ya bang ya mungkin di pimpinan-pimpinan tingkat atas saya belum pernah diskusi juga sih sebenarnya sebenarnya ada juga pemikiran keresahan untuk mengintegrasikan semua teknologi surveillance baik yang melekat di bodi melekat di kendaraan melekat di gedung digelar di jalan raya di objek-objek itu untuk bisa disatukan saya 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 sih ngeliatnya akan ada kesana sih pimpinan kita baik terima kasih Pak Afin atas kering knowledge dan kita semua pada hari ini rekan-rekan banyak yang kita tarik dari apa yang kita mampaikan Pak Afin sebagai pengetahuan untuk membuat kita menjadi lebih well informed lebih memahami tentang perlunya teknologi surveillance untuk melengkapi tugas-tugas kita semua di lapangan berikutnya populis lalu lintas baik waktu juga yang sudah membatasi kita terima kasih terima kasih pada Pak Afin pada rekan-rekan yang sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kesempatan mohon maaf kalau ada kesurangan dari kata-kata yang salah siap terima kasih Pak Afin saya kira pelajaran berada pada saudara ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore walaikumsalam selamat menikmati